Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kali ini kita kembali belajar Sketchup dari dasar ya materi kali ini kita akan melubangi dinding dengan menggunakan plugging 1001 bit tool ya lagi 1001 bit tool baik di video sebelumnya kita sudah melubangi dinding menggunakan perintah sub track ya perintahkan perintah ini ya dia ini yang ini jika teman-teman belum melihat videonya silahkan di cek video saya di sebelumnya cara melubangi dinding menggunakan perintah sub track atau nanti bisa dilihat di deskripsi video Oke jadi ada dua sudah ada dua cara yang kita coba yang pertama kemarin menggunakan perintah pushpull ya kemudian yang ini menggunakan perintah sub track dan semasing dari bawaan Sketchup itu sendiri baik nah pada kali ini kita akan melubangi dinding menggunakan perintah 1001 bit tool ikonnya ada disini ya ini namanya plugin ya yang lagi 1001 bit tool yang seperti ini nanti nih saya akan pakai melubang dinding teman-teman bisa mendownloadnya disini ya untuk lagi 1001 bit tool saya kira sudah banyak yang paham bagaimana cara mendownload plugin di Sketchup ya Sketchup extension warehouse ini jaringan saya agak lambat sedikit teman-teman segala Oke nanti silahkan download di situ ya di extension warehouse ya ini ada extension di sana banyak sekali ya ini sudah muncul tinggal kita memasukkan kata kuncinya misalnya ada 1001 bit tool satu ini ya oke serius satu bit tool bisa kita cari seperti ini di pencarian oke ini ya ini ada yang gratis 1001 bit tool silahkan di download ya ini tinggal kita download aja seperti itu teman-teman sekalian oke saya lihat 1001 bit tool oke nah seperti ini ya tampilannya terakhir nih download tinggal kita masukkan disini email kita ya atau akun extension warehouse nya bisa kita menggunakan akun Google juga untuk mendownload ini baik silahkan dicoba kita di download yang ini ya oke baik sekarang saya akan coba menggunakan plugin yang ini ya ini ada oke ada versinya baik sekarang saya akan coba gunakan ini perintahnya ya Nah kita akan menggunakan perintah click opening on wall vertical wall yang ini ya ketika saya memilih ini saya pilih ini maka muncul create wall opening nah disini ada w-nya w-nya adalah misalnya berapa lebar jendelanya misalnya ya kemudian untuk ketinggiannya ini ada hak hak ya ini ada haknya ketinggiannya berapa tinggal kita input dia otomatis nanti akan dilubang sesuai dengan angka yang tidak masukkan disini teman-teman sekalian oke ini ya seperti itu jadi nanti kita bisa input disini disini ada pilihnya ada single door ada double door ya seperti itu custom selling saya akan milih yang single door aja custom selling seperti itu ya saya tutup dulu oke create opening saya pilih seperti itu ya kemudian saya masukkan nilainya kemarin ini kita punya lebar pintu itu 80 ya kalau tidak salah ini lebarnya 80 saya bisa cek disini untuk pintu P1 nya 80 90 untuk pintu yang ini ya ini kesini 215 pintu kamar ya 90 rata-rata 90 ya ini juga bisa kita cek disini oke saya bisa ke X-ray dulu saya cek X-ray nya ke sini ya lihat tampilan X-ray nya oke 90 ya tingginya 90 baik saya matikan saya klik disini eh lebarnya 90 ini menggunakan cm ya perhatikan di cm 90 height nya 215 215 oke saya pilih krik opening seperti ini ya coba diperhatikan tuan-tuan sekalian ketika saya letakkan sepertinya akan muncul nah saya pilih X-ray supaya saya bisa melihat tampilan ininya ya saya tinggal double double-click disini klik dua kali Hai kalian lihat kalau belum terlubang kayaknya oke ini gagal saya akan coba ulang lagi ya oke baik eh eh ke create opening saya coba lihat di sini posisikan Oke sudah terlubang ya kita bisa lihat seperti ini kita cari semua pintu kamar oke ulang ya create opening lagi oke oke seperti itu ya ini tinggal klik dua kali oh error ini akan coba ambil dari luar teman-teman teman-teman yang terlalu klik di sini oke sudah ruang ya terlihat Crash opening lagi Oke seperti itu ya jadi ini sudah ini sangat membantu baru sekali juga Oke tinggal kita buat seperti satu mati sudah terlubang juga saya buat ini kita lubang dari dalam ya ini saya pasikan disini pas Oke saya ulang klik opening ya Oke sudah ya udah satu lubang simple sekali penggunaannya ini Oke saya ke X-ray dan X-ray nya dulu correct opening bisa lihat ini ya lebar pintunya sama semuanya oke oke seperti ini ya sudah sangat baik sekali untuk digunakan yang saya ada satu Oke sudah ya terlalu saya matikan X-ray nya Oke sudah deh untuk yang ini sekarang untuk pintu toilet-pintu toiletnya kita cek kalau tidak salah untuk pintu toilet itu 70 hebarnya 70 atau 8080 ya udah 15 sama kita buat seperti itu saya masukkan lagi untuk toiletnya toilet ini 80 saya klik opening seperti itu ya klik opening eh baik saya posisikan di sini ya ini posisi bentuk Oke seperti itu ini juga saya tinggal klik di pas di sudutnya ya di sini klik dua kali Oke sudah terlubang oke oke di sini ya di sini ada tanda pintu bisa lihat oke ini sudah sekarang tinggal yang ini klik opening saya posisikan di sini ya klik dua kali input salah ya kita kontrol set saja kalau salah seolahnya open yang kediri Oke seperti itu jadi ini kita harus ekstra hati-hati ini tonton dan dihapus aja kalau seperti ini baik eh ya sudah ya untuk pintu toilet kita lihat oke tinggal di sebelah sini kita buat lagi crack opening di posisi ini bisa kita putar posisinya oke eh pilih crack opening lagi baik ya ini lihat di sebelah sini ya oke di sini di sini ya pas oke seperti itu di sini posisi pintunya oke di sudut sini ya oke seperti itu ya ya sudah oke tinggal jendela jendelanya ini seperti ini ya posisi jendelanya saya buat garis bantu dulu dari sini oke kemudian di sini ya oke saya akan coba ukur jendelanya di sebelah sini ya karena sama oke 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 seperti teman-teman sekaligasi saya akan coba ukurin nanti kita akan coba lanjut di video berikutnya kita akan coba lubang jendelanya di materi berikutnya saya rasa untuk sementara cukup untuk kali ini bye terima kasih selanjutnya